Kocok Proses, selamat menikmati di sini. Dari video ini, saya akan bahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 995. Nah, mari tanpa basi-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya agar video dari Filomi langsung muncul di HP kalian. Serta saat ini, kalian sudah bisa join di membership channel dari Filomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu. Serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya setelah libur di minggu kemarin, karena ya memang jatahnya odalah untuk libur setelah One Piece ini 3 kali rilis. Kali ini, kita disuguhkan dengan chapter terbaru, yaitu di chapter 995. Dan seperti biasa juga, kalau seminggu lalunya libur, spoiler akan rilis lebih cepat, ya karena di hari Selasa sudah muncul spoiler yang lumayan banyak. Jadi dikatakan, di chapter ini akan berjudul Kunoichi Out, yang berarti Sumpah Sang Ninja. Tapi karena Kunoichi ini berarti seorang ninja wanita, entah siapa yang dimaksud dari perkataan di judul chapter kali ini jika kita lihat Kunoichi, gimana kita tahu ada Shinobu, dan jangan lupa juga bahwa nami ini disebut sebagai Kunoichi, serta Otama yang ingin menjadi Kunoichi. Dikatakan dari spoiler ini adalah ternyata percakapan antara Big Mom, Peros, Peros, dan Marco yang sebelumnya tentang aliansi mereka yang gagal itu menyebabkan terjadinya clash di antara mereka, Big Mom versus Marco. Wow. Sujurnya, karakter Marco ini walaupun kru dari seorang Yonkou, tapi jelas levelnya pun sangat tinggi, karena Yonkou-nya adalah Sirohige. Dan dikatakan juga di situ, api Marco berhasil melukai Prometheus. Api biru versus api merah. Wadaw. Dan di situ akhirnya Big Mom memegang Marco. Dan di saat Perospero mau menyerang Marco ini, datanglah Carrot dan Wanda, yang sebelumnya memang sedang berlari ke arah Perospero. Cuman kayak tau, Perospero inilah yang membunuh Pedro kan? Dan di situ, mereka menyerang Perospero ini di mode sulongnya. Wuih. Akhirnya kita bisa melihat lagi mode cantik dari sulong Carrot ini. Dan Big Mom yang sebelumnya memegang Marco, akhirnya dia menurunkan Marco dan pergi menjauh. Sebenernya dari itu saja, sudah cukup gila gak sih? Karakter sekelas Marco aja dianggap bukan apa-apa oleh Big Mom. Atau mungkin Big Mom ini merasa, dia tidak berguna untuk melawan Marco di Onigashima ini, jadi dia biarkan saja. Hmm, menarik sih. Carrot dan Wanda di situ akhirnya menyuruh Marco untuk mengajar Big Mom, di mana Perospero dan yang lainnya bertarung melawan Carrot dan Wanda. Sebenernya juga cukup tricky sih, kenapa di sini dituliskan Perospero and the other? Apakah ada orang lain lagi selain Perospero yang di pihak Big Mom? Lalu dikatakan juga dari spoiler, Apo yang sebelumnya dikejar-kejar oleh se-Onigashima ini, dia berlari-lari mengelilingi Onigashima. Dan di sisi lain, Queen berkata ke kru Topi Jerami bahwa dia tidak menyangka ada seseorang dengan darah germa. Yang kita pun tahu itu adalah Vince Moksaji. Sejujurnya, ini bakal cukup menarik sih untuk dipahas dengan darah germa ini yang sepertinya ada berhubungan dengan Queen lah. Ya, karena darah germa ini mungkin darah dari seorang ilmuwan lah, sama seperti Queen ini. Mungkin akan saya bahas lengkap di video review. Serta dari banyaknya teori yang beredar mengenai bahwa Zoro ini akan terkena S-Onignya milik Queen ini dan mengamuk. Ya, ternyata langsung digagalkan oleh Oda begitu saja. Karena yang terkena serangan itu adalah sang dokter kapal kita alias Chopper. Wah, ini sepertinya akan sangat berat. Karena mungkin satu-satunya orang yang bisa membuat antidote di semua itu adalah Chopper, dia malah terkena peluru Excite balet ini. Dengan ini, berarti satu-satunya jalan keluar itu adalah Zoro untuk berhasil ngalahin Apo dan mendapatkan antidote. Dan di lain sisi, Usopp terkena serangan dari Ulti. Ya, sebenarnya dari spoil kurang jelas sih. Tapi dikatakan Ulti mengeluarkan jurus dan di situ Usopp terkena serangannya. Apakah itu serangan kepala yang dilakukan kepada Luffy? Bisa jadi sih. Kalau gitu, sepertinya Usopp menerima serangan yang cukup serius nih. Dimana setelah itu pun Ulti masih melanjutkan mengejar Nami dan berkata, Kaptenmu tidak akan menjadi Raja Bajak Laut karena sebelumnya kita pun tahu, Pulti berkali-kali mengatakan bahwa Boss Kaidu lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan jawaban Nami yang simple, tapi menurut saya ini cukup dalam sih. Luffy lah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Oleh kuno Echi ini, apakah sumpah Otama untuk membantu Luffy Aniki? Atau perkataan Nami ini untuk membuat Luffy menjadi Raja Bajak Laut? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan tidak berhenti sampai di situ. Karena sesuai janji, Oda ini berkata akan berusaha untuk menghabisi tahun ini sampai chapter 1000. Jadi minggu depan tidak kelibur coy. Dan dikatakan juga untuk chapter minggu depan di chapter 996 akan muncul lebih cepat lah. Nah jadi begitulah untuk spoiler singkat kali ini, Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta saat ini buat kalian yang ingin menjadi membership di channel Devil Nami, Untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu, Hanya dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video di channel kalian. Gue Devil Nami pamit and I'll see you guys next time.